Polda Metro Jaya menetapkan satu orang lagi anggota Ormas Pemuda Pancasila berinisial RC sebagai tersangka atas kasus pembukulan seorang anggota polisi yaitu Kabagops ditelantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali. Sehingga total tersangka pengeroyokan terhadap korban bertambah menjadi 16 orang. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap RC atas aksi pembukulan terhadap AKBP Dermawan Karosekali hingga menyebabkan luka di bagian belakang. RC dijerat pasal 170 OHPI pengeroyokan dengan ancaman lima tahun penjara. Jangan lakukan pemukulan terhadap seorang perwira menengah dari Polda Metro. Yaitu Kabagops ditelantas, ini satu orang sebagai tersangka. Pasalnya 170 Kabagops. Nah kemudian saat ini khususnya terhadap tersangka pemukulan, ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Tidak untuk kemungkinan akan ada tersangka yang lain. Karena dari rekaman yang kita miliki, dari hasil kejadian di lapangan, bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap anggota Polda Metro Jaya, itu dilakukan tidak sendiri oleh tersangka yang sekarang kita akan kita tahan. Jadi nanti kita update lagi perkembangannya. Yang jelas hari ini 8 pemeriksaan. Ya jadi yang ditahan baru ini, RC itu katanya yang memang memukul ya, katanya diduga memukul AKBP, Dermawan Karosek kali ini. Dan menurut ketahanan polisi juga tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi tersangkanya karena masih terus diselidiki. Dan juga mereka katanya akan memanggil koordinator aksi ya, koordinator aksi yang kemudian meminta izin demo itu. Kalau misalnya memang tidak memenuhi panggilan, makanya akan kemudian dipanggil paksa atau dijemput paksa. Nah anggota di telah atas Polda Metro Jaya,